Intro Halo everybody, this is your chip speaking game My name is Lutfi Aleman And welcome back to my youtube channel Hari ini gue bakal ngomongin sesuatu In vlog tentang game Ya jadi disatuin Bukan daily vlog tentang game ya Tapi vlog tentang game Kalo kalian tau cowok-cowok Pasti kalian tau yang namanya Steam Summer Sales Yalah siapa yang gatau sih cowok-cowok Steam Summer Sales Gue sendiri termasuk korbannya Hari ini gue bakal ngebahas 10 game yang wajib kalian beli Dan menurut gue Worth it buat kalian beli So apa aja gamenya? Ini dia Nomor 10 Di nomor 10 kita punya The Witcher The Witcher 3 Yes, kalo kalian tau The Witcher 3 Itu harganya itu lumayan mahal Sekitar Rp660.000 Kenapa gue bilang game ini worth it buat kalian beli? Karena kan diskon yang cukup besar Kalo kita liat disini Harganya itu dari sekitar Rp667.000 Dia sampe diskon sekitar 33% Kalo kalian di expansion page-nya Dan sedangkan kalo kalian beli The Witcher-nya Itu kita bisa diskon sampe 50% Yang artinya wow Itu lumayan banget 50% Dari game lainnya The Witcher sendiri nih The Witcher itu Genre-nya itu masuk ke RPG Open World Story rich Kalo kalian seneng story rich Cerita-cerita yang bagus Kalian bisa main The Witcher Kalo kalian seneng RPG Open World Game-game kayak Skyrim Kalian bisa main The Witcher Karena game ini bagus banget Buat dijadiin tentang story-nya Jadi kalo kalian misalnya Seneng game-game Tentang story yang story-nya bagus Kalian bisa main The Witcher Karena dia punya ending banyak banget Dan rant-nya sendiri Dia adalah OP Alias Overwhelmingly Positive Game ini worth it banget buat kalian beli Gue saranin banget Dan sekarang dia udah keluar DLC-nya DLC-nya ini menurut gue Setelah gue liat videonya Ini keren banget Walaupun gue belum main Tapi gue udah beli game ini Dan dia masuk ke dalam Game of the Year tahun ini IGN, Game Squad, dan Game Trailer Dia ngasih straight-nya Sekitar 10-9 That's it for The Witcher Oke sekarang di nomor 9 Kita punya Rocket League Yes, Rocket League diskonnya Sampai 40% tahun ini guys Dari harganya 135 ribu Sekarang dia turun Sampai ke 81 ribu Rocket League sendiri Itu adalah game sport Tapi ada racing-nya juga Sebenernya bukan racing sih Dia main bola Tapi pake mobil Dan diskonnya itu gede banget guys Sekitar 40% Kita kalo beli Rocket League tahun ini Dan ini lucu banget Kalo kalian seneng main bareng temen-temen Seneng main bola Seneng olahraga Seneng ketawa ke TV Gue sampe yang ujau Gue sampe yang ngakak-ngakak Pengen game ini Game ini worth banget Buat kalian beli Jadi kalo misalnya kalian pengen beli Game multiplayer Buat rame-rame Gue saranin banget Kalian main Rocket League Number 8 Di nomor 8 Kita punya Tom Clancy Rainbow Six 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 Gua tau gak janya kayak gimana Bahwanya Tom Clancy Rainbow Six Game ini juga worth it Buat dibeli Kalo kalian yang suka FPS Kalian yang suka tembak-tembakan Kalian suka game-game yang Kayak COD Begitu-begitu Tapi dia story-nya bagus Dan kalian bener-bener ngincer story banget Gue saranin Kalian ambil Tom Clancy Rainbow Six ini Selain itu juga Dia diskonnya cukup gede Karena dia dapet diskon Dari 489 ribu Ke 293.400 Wah Diskonnya cukup besar Game ini worth buat kalian yang suka tembak-tembakan Kalian yang suka story rich Top Clancy Gue saranin Kalian ambil Number 7 Next Ketujuh kita punya Dead by Daylight Yes Game horror baru Yang dimainin youtuber-youtuber sekarang Ini masuk ke diskon 20% Nah tadi diskon cuma 10% Kedai era summer sales Dia naik ke 20% Yah Gue salah beli Waktu itu gue beli cuma 10% Diskonnya Dan sekarang dia masuk ke 20% Kenapa gue saranin game ini? Pertama Game ini lucu banget Karena gue udah main juga Game ini masih early access Jadi fitur-fiturnya belum terlalu banyak Harganya juga terjangkau banget Yang tadinya 135 Diskon sampai ke 108 Diskon 20% Game ini cocok banget Buat kalian yang pengen nakut-nakutin temennya Atau kalian yang pengen multiplayer Tapi koca-kocakan Ketau-ketau Teriak-teriak sama temen-temen Nakut-nakutin temen Ini cocok banget buat kalian Game ini juga gak terlalu berat Dia bisa dimainin di i3 Dan minimal VGA-nya sekitar GTX 60% Sampai AMD 6850 Gue makanya udah main game ini Dan ya seru banget Karena dia berhasil lakukan Di nomor 6 kita punya Counter Strike Global Offensive Safe Maaf gue langsung gak Jadi ngomongnya safe Kenapa gue bilang Ini worth it banget di nomor 6 Karena diskonnya lumayan besar Tahun ini diskonnya makin tinggi Si Counter Strike Dapat diskon 50% Dan kalau kalian yang sering tembak-tembakan Kalian yang seneng FPS Kalian yang lebih seneng Ke competitive gaming Daripada storyline Gak kayak Rainbow Six Ini beda banget Kalian boleh ambil CSGO Yang kalian udah tau lah CSGO terkena apa Ini gue bilang worth banget Karena diskonnya yang cukup besar Dan dia masuk top seller Buat tahun ini Kalian wajib banget Punya game ini di Steam Ini tuh kayak partnernya Dota gitu lah Kalau kalian bosen main Dota Kalian boleh main ke CSGO Nomor 5 Nomor 5 Yes Nomor 5 Kita punya Fallout 4 Dimana Ini game yang bagus banget Walaupun gue waktu itu belinya di awal-awal Dan harganya masih kurang ajar banget Dan gue nyesel banget Kenapa gue gak beli di SummerSale Di SummerSale Dia dapet diskon Sekitar 50% Dari 778.000 Dia dapet diskon 50% Oh my god Dan game ini tuh gak Menurut gue ya Ini ketinggian diskonnya Sumpah Game ini tuh bagus Game ini keren Ritz banget Storynya tuh keren banget Endingnya banyak Dan game ini Oh my god Ini kayak GTA Tapi udah beres post apocalypse Tapi gak ada mobil deh Duit Cherokee itu so cool Dari masalah crafting Leveling Dan speaking Talking Bikin rumah kayak The Sims Bikin fortress Senjata-senjata yang aneh Monster-monster yang aneh Itu semua ada disini Semuanya ada disini Dan karakter yang kita bangun sendiri Personalitas segala macemnya Kita bangun sendiri Itu ada di Fallout 4 Dan nomor 1 Yang ada di Fallout 4 Adalah Armor Suitenya Karena armor suite ini Jarang banget Kalian bayangin aja Mungkin di Fallout 5 Fallout 6 Ini armor udah bisa terbang Kayak aromen kali ya Walaupun sekarang Baru bisa terbang ke gadget pack Fallout 4 itu Paling bagus itu storynya Gue sendiri yang main Karena storynya yang bagus Grafik dan gameplaynya Makanya gue bilang Game ini worth banget Buat ditaruh di nomor 5 Di nomor 4 Gue punya Rise of the Tomb Raider Tomb Raider yang baru ya Bukan Tomb Raider yang lama Ini game juga keren banget Bagus banget Gue ngeliat temen gue Popo-Po Siacit Dia main sampe tamat Dan walaupun gue baru beli Tapi belum tamatin game ini Gue berani bilang Game ini bagus banget Worth banget kalo kalian beli Grafiknya Storynya Terus Adrenalin Rushnya Itu kerasa banget di Tomb Raider Karena kita merasa Tegangnya tuh kerasa banget sama kita Bukan tegang gara-gara Tegang gara-gara kita Setelah ada disananya Kita ngerasain semuanya Yang ada disana Dan diskonnya pun lumayan besar 35% Oh my god Dari Rp570.000 Kita bisa dapet Rp370.500 Buat dapet Tomb Raider Dan kurang ajarnya Nah kalo kalian mau tau kurang ajarnya apa Kalo kalian beli 1 game Itu harganya Rp370.000 Dan kalo kalian beli 2 game Sama Just Cause 3 Itu harganya Rp150.000 What? Rp150.000 buat 2 game Just Cause 3 And Tomb Raider Kenapa gue taruh ini di nomor 4? Ini karena mengurah Dan kalian dapet 2 game Bagus Bagus Yes Fuck you Steam Steam bener-bener menguras duit lagi Di nomor 3 Gue punya game early access Jaman dunia banget Yang keren banget Yang dari awal Walaupun gamenya nge-lag patah-patah Gue masih mainin Gue mainin Gue adik banget Yes Kalian tau itu apa? Ini gamenya gamer sejati Iqbal Art Survival Evil Top Ini keren banget Game ini diskon sampai 45% Nah harganya memang ngelunjak sih Yang tadinya 2 tahun yang lalu itu harganya Rp130.000 Apa? Rp120.000 Sekarang harganya jadi Rp200.000 Dan di Summer Sale ini Dia diskon 45% sampai balik ke harga awal Yang tadi Rp200.000 sampai Rp100.000 Oke Kenapa gue kasih art di nomor 3? Why art? Art pertama ekspansinya udah tinggi banget Walaupun dia early access game Modnya banyak banget Nge-blue dark banget Kalo kalian mau tau Dino-nya keren-keren Graphic-nya gila banget Sumpah gue gak bohong Story-nya gak ada Karena ini game open world Game survival Gimana kita? Hidup-hidup kita Kita bangun cerita disini Sama temen-temen kita Kalo kalian yang temen-temennya sekampung Seabret Satu guild Satu rumah Ya satu RT Kalian ajakin aja main art Terus kalian bikin kerajaan disana tuh Gue jatuhin Di Sampur kalian bakal jadi rajanya Dan yang terakhir yang gue bilang keren banget Dari game ini adalah Game ini udah diakses dari 2 tahun Sampai setahun yang lalu Gue lupa Tapi game ini berkembang Terus-terus-terus Sampai sekarang Dia udah mulai optimis Optimal Graphic-nya udah mulai optimal Dan sekarang Dino-nya juga udah mulai banyak Game play makin asik Item makin banyak Dan game ini bakalan berkembang Terus gue yakin Kenapa makannya ini Gue taruh di World Itu juga Dan diskonnya pun Besar Di nomor 2 Gue punya Doom Game FPS hardcore Gore Walaupun gue belum beli game ini Cuman Gue ngeliat dari review-review youtubers lain Kayak MiawAug Dia main Doom juga Gue ngeliatin Game ini bagus banget Dan gue liat juga videonya Dia masuk ke top seller nomor 4 Tapi gak gue lupa di Steam itu Kenapa gue masukin dong? Karena Pertama Discord-nya Iya lah gue masukin Discord-nya 40% Boy Gila lo Dari 778.000 Sampai ke 466.800 Oh my god Dan belum di ada season pass-nya Cuman season pass-nya belum keluar Tapi agaknya masih membeludak Dan tidak discord Game ini game FPS Tapi FPS-nya beda banget Game ini yang bikin battle seda Alias pembikinnya fallout juga Dan pembikinnya skyrim Game ini lumayan horong Dan kenapa gue bilang Game ini keren Karena musuhnya keren-keren Monsternya keren-keren banget Sumpah gue pengen demen Kalo ngancurin monster-monster keren gitu Kayak badak-badak iblis-ibis Yang kayak gitu tuh Kita hancurin Bener-bener keren banget Ini game Buat banget Buat masuk ke 2 Kalau kalian yang suka FPS Kalian yang suka action Kalian yang suka Game-game gore Body kayak begini Gue sarangin Kalian ambil Doom Nomor 1 Itu udah mau sampein di nomor 1 lagi ya Nomor 1 ya Tidak salah Tidak lain Tidak salah Tidak lain Dan adalah GTA 5 Game paling keren Yang di inser-nya bukan only GTA 5-nya Tapi GTA online-nya Gimana orang beli GTA itu Bukan cari story-nya Yang kemarin Tapi mereka nyari online-nya Online-nya berkembang terus Update terus Dan sekalinya update itu bergiga-giga Gue juga gak ngerti lagi Tapi keren banget Yang dari awalnya tuh Masih kayak GTA 5 biasa Sampai sekarang ada kapal ferry Ada Ada bisnis Ada jadi bisa jadi CEO Segala macem Dan kalo kalian mau tau Diskonnya 40% Ya iyalah Cowok-cowok mana yang gak becek Tangan dia gak buat ngelari duit Demi GTA 5 40% Game ini masuk ke world Nomor 1 Ini game paling keren Bagi gue Ini world banget Buat masuk ke nomor 1 Wajib dibeli banget Kalo misalnya summer sale Orang-orang pasti ngintainya ini Kalo kalian punya duit Tabung sekarang Beli sekarang Karena diskonnya jarang banget GTA 5 itu Gue kasih tau aja Diskonnya jarang banget Sampai 40% kayak gini Ini biasanya cuma di summer sale Sampai diskon akhir tahun doang Kalian mungkin gak tau sendiri lah Kita lima dari grafik Gameplay segala macem BOS Cinta aja Cinta aja Terima kasih. Terima kasih.